Intro Halo Fishkeeper, selamat datang di channel ini Hari ini kita akan membahas spesies ikan cana yang menarik yaitu cana fire and ice Saya sangat antusias untuk berbagi informasi mengenai spesies ini dengan kalian semua Jadi mari kita mulai Intro Pertama-tama mari kita bahas deskripsi umum tentang cana fire and ice Cana fire and ice adalah jenis ikan gabus yang menarik dan memukau Mereka mendapatkan nama mereka karena memiliki pola warna yang kontras dengan warna merah api dan biru es yang mencolok di tubuhnya Bagian atas tubuh yang biasa disebut fin mereka biasanya memiliki warna merah oranye atau kuning seperti api Sementara bagian bawah tubuhnya cenderung berwarna abu-abu kebiruan Perpaduan warna ini membuat mereka terlihat sangat menarik dalam akuarium Cana fire and ice juga termasuk ikan cana yang dicari untuk di koleksi Cana ini cukup sulit ditemukan di pasaran Cana fire and ice memiliki habitat di kawasan Burma, Thailand Spesies tak dikenal ini pertama kali muncul dalam perdagangan akuarium pada tahun 2009 Cana fire and ice juga memiliki karakteristik dan perilaku yang menarik Mereka adalah ikan predator yang agresif dan aktif Mereka memiliki tubuh yang ramping dan sirip ekor yang panjang Memungkinkan mereka berenang dengan cepat dan lincah Mereka juga memiliki mulut yang lebar dan gigi tajam yang digunakan untuk menangkap mangsanya Pada umumnya cana fire and ice adalah ikan yang soliter Dan tidak cocok dipelihara bersama ikan kecil atau yang lebih lemah Karena bisa dijadikan mangsanya Sekarang mari kita bicarakan tentang perawatan cana fire and ice Mereka membutuhkan akuarium yang cukup besar dan luas untuk berenang Minimal ukuran panjang 60 cm, tinggi 30 cm, dan lebar 30 cm untuk maksimal ikan panjang 15 hingga 17 cm Pastikan akuarium memiliki dekorasi yang sesuai seperti batu-batuan, kayu, dan tanaman hidup Untuk memberikan lingkungan yang menyerupai habitat alaminya Suhu air yang optimal untuk cana fire and ice biasanya berkisar antara 24 hingga 28 derajat celcius Dan pH air berkisar antara 6,5 hingga 7,5 Cana fire and ice adalah termasuk ikan predator pemakan hewan hidup Mereka cenderung memakan ikan kecil, udang, serangga, dan makanan hidup lainnya Ketika kita pelihara di akuarium, pastikan untuk memberi mereka pakan yang sesuai Seperti cacing tanah, jangkrik, atau pelet makanan yang mengandung protein tinggi Penting juga untuk memberi makan dengan variasi untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup Yang membuat cana fire and ice sangat menarik adalah keunikan dan keindahannya Kombinasi warna mereka yang mencolok dan kontras antara warna api dan es Membuat mereka menjadi pusat perhatian di akuarium Ketika mereka berenang dengan lincah dan gesit, mereka benar-benar memancarkan persona mereka Dan juga sebagai kolektor ikan cana, ikan cana fire and ice harus dimiliki untuk kelengkapan koleksinya Nah, itu tadi adalah sedikit informasi tentang ikan cana fire and ice Semoga menghibur dan menambah wawasan tentang ikan cana Sampai jumpa lagi di video ikan selanjutnya Jangan lupa kasih pakan ikan bersihkan akuarium dan ganti air akuarium kalian Salam Fish Keeper Sub indo by broth3rmax